Intro Komisi CIDPRD Jember Kamis 2 Februari 2023 mengadakan rapat dengan pendapat atau RDP untuk membahas adanya pemukiman masyarakat menempati lahan aset Pemkap Jember. Dalam rapat tersebut, masyarakat menuntut hak milik aset itu. Namun, Komisi CIDPRD menyayangkan Akta 44 tidak dibawa sebagai bukti penting kejelasan aset tersebut. Dasar dari pelaporan itu ialah temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPKRI tentang adanya pembelian 38 bidang tanah milik PTPN seluas 33,7 hektare. Tanah tersebut dibeli sebesar 16 juta rupiah pada 16 Maret 1986 melalui Akta 44. Kawasannya tersebar di 12 kelurahan, 11 kecamatan, dan 9 desa di Jember. Dari luasan tersebut, 11,8 hektare telah dikuasai oleh masyarakat di daerah kota Jember. Dari 38 bidang keseluruhan, 10 bidang tanah itu merupakan bagian dari 11,8 hektare. Sebab itu, Ketua LSM Masyarakat Peduli Pelayanan Publik atau MP3, Farid Wajedik, mengatakan agar hal tersebut segera diselesaikan oleh Bupati Jember, yaitu melalui mekanisme yang ada terkait pengelolaan aset dikenal dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016. Lanjut daripada aset bebekat yang disebut dengan Akta 44 yang dikuasai masyarakatnya ada di 11 lokasi itu, mohon untuk segera ada penyelesaian dan Bupati yang melalui mekanisme yang ada terkait dengan pengelolaan asetnya, yang dikenal dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Itu mekanismenya adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah aset bentuk yang dikuasai masyarakat. Luasannya berapa, Pak? Luasannya, kalau di dalam LHBPK ya, LHBPK tahun 2019, ini ada tersebar di 12 kekurangan ya, 9 desa ya, 11 kecamatan ya. Udah dikenal dengan Akta 44 ya. Luasannya, kalau tidak salah hampir, kalau tidak salah hampir ini nih, 100 berapa ini? 11,8 hektar. 118 ribu? Ya, ini kan artinya 11,8 hektar. Oh, 11,8 hektar. 11,8 hektar yang dikuasai oleh masyarakat untuk segera diselesaikan. Sementara kasubit pemanfaatan BPKAD Jember, Andreas Permana menjelaskan, Pada tahun 1986, terdapat pelepasan hak dari PTPN 27. Namun, agar tanah negara berpindah ke pihak ketiga, salah satu persyaratannya adalah surat keterangan dari Pemda. Saat ini, kata Andreas, Pemkap menginginkan status kepemilikan itu jelas. Untuk sementara, pihaknya harus menertibkan dan mengamankan terlebih dahulu aset tersebut. Dari semua Akta 44, kata Andreas, hanya satu yang jelas dan secara resmi dilakukan pelepasan. Di luar itu, Pemkap Jember belum melepaskan Akta 44. Dan tanah yang dalam lapiran yang saat ini, mungkin tidak hanya didengar istilahnya Akta 44. Kalau ngomong segera, mulai tahun itu kan jelas kami hanya memegang saat ini data yang kami punya. Faktualnya memang saat ini beberapa pemerintahan itu sudah muncul ya saat ini. Tapi itu sudah disampaikan di rapat jalan-jalan bahwa salah satu persyaratan untuk tanah negara untuk berpindah tangan berpihak pada surat keterangan dan pemerintahan. Untuk bagaimana ya kan dalam ini, mungkin ada istilahnya yang menang, yang bisa menyampaikan, ke mana, kenapa, dan pun di masa air itu. Namun saat ini kan yang bermasalah, kebetulan ada pemerintahan di Akta 44 itu yang mau digunakan oleh masyarakat. Karena saat ini yang kami inginkan adalah pemerintah daerah itu pengen status kepemilikan itu jelas. Sedangkan anggota Komisi C, MUFID, mengatakan pihaknya merasa kurang puas terhadap hasil rapat itu. Terutama kepada bagian aset. MUFID mengatakan bahwa pihaknya telah menyurati BPKAD untuk membawa Akta 44. Terkait salah satu aset di Jalan Karimata yang telah diberi garis polisi. MUFID mengungkapkan hal itu disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat saat ditawarkan dan sudah dibangun. Untuk itu, MUFID berharap agar pemerintah segera mencarikan solusi. Harapannya adalah pemerintah segera mencarikan solusi sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi masyarakat yang tadi disampaikan sudah berpuluh-puluh tahun di situ. Bahkan ada tadi sudah dari kakek meneng, ya sudah lihat di situ. Ya, monggut. Pemerintah harus turun hadir itu untuk menyelesaikan. Karena masyarakat tadi kalau saya konfirmasi tadi, ya akan mengikuti gitu loh. Akan mengikuti bagaimana paling tidak ada keabsahan, penempatan. Apa kayak itu tadi kalau nggak di suratnya ada model sewa, atau bakuna pakai, kan seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya pemerintah tinggal melangkah. Oh, ini tuh kepentingan masyarakat. Kan seperti itu, mas. Harus ada kejelasan apa itu? Ada kejelasan. Nah, jelas itu diri yang merasa memiliki, belum menunjukkan apa-apa kepada kami. Kami sudah kelahiran rakyat. Ya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!